Pasangnya air laut mengakibatkan sejumlah wilayah di pesisir utara tergenang. Selain pemukiman, Jalan RE Martadinata dan Jalan Baru Ancol juga tergenang banjir. Akibatnya arus lalu lintas tersendat karena pengendara menurunkan kecepatan saat melintasi genangan. Di kampung luar batang penjaringan Jakarta Utara, air pasang juga mengenangi pemukiman. Ketinggian air mencapai 20 hingga 50 cm. Banjir juga mengenangi ratusan rumah di Probolinggo, Jawa Timur. Air op setinggi 1 meter terjadi di Dusun Buyut, Kabupaten Probolinggo. Banjir semakin parah karena tidak ada tanggul permanen yang menahan luapan air laut. Tidak hanya menghanyutkan isi rumah, banjir juga menghanyutkan satwa di sekitarnya. Di Kota Medan Sumatera Utara, banjir menyebabkan kepanikan akibat ular piton sepanjang 2 meter lebih tiba-tiba masuk ke dalam rumah warga. Warga yang menangkap ular kemudian menyerahkannya kepada polisi. Fenomena supermoon atau susunan matahari, bumi dan bulan berada pada posisi sejajar memang berdampak di sejumlah daerah. Badan meteorologi, klimatologi dan geofisika menghimbau masyarakat untuk tidak risau dengan perubahan cuaca di musim penghujan. Kondisi tersebut juga berdampak pada peningkatan tinggi gelombang hingga 4 meter. Disertai angin kencang, hujan lebat dan potensi kilat atau petir. PMKG memprediksi akan terjadi cuaca ekstrim di sejumlah daerah mulai dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, sebagian wilayah Jawa hingga Papua. Sementara penduduk di pesisir pantai terutama di daerah selatan Indonesia diminta untuk berhati-hati karena sewaktu-waktu bisa terjadi air laut pasang. Tim Liputan, Trans Studio